Kembali di Kompasian Saudara, tim penyidik KPK menggeledah rumah dinas Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar di Jakarta Selatan. Penggeledahan terkait dugaan tindak pindana korupsi pengurusan dana hibah Provinsi Jawa Timur. Menurut jurubicara KPK Tessa Mahardika Sugiyarto, penggeledahan dilakukan Jumat pekan lalu. Jidik KPK menyitas jumlah barang bukti berupa uang tunai hingga barang elektronik. Penggeledahan dilakukan terkait dugaan tindak pindana korupsi ke pengurusan dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 hingga 2022. Sebelumnya, kakak Mohaimin Iskandar itu sempat diperiksa KPK bulan Agustus lalu. Abdul Halim diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Jawa Timur 2014 hingga 2019. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September tahun 2024, penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan terhadap salah satu rumah dinas penyelenggaraan negara berinisial AHI di wilayah Jakarta Selatan. Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik. Untuk mengetahui kasus korupsi yang diduga melibatkan Menteri Desa, kita terhubung dengan Jurnalis Kompas TV, Dian Siliotonga di Gedung KPK Jakarta. Dian, hingga saat ini apa saja hasil dari penggeledahan rumah dinas dari Menteri Desa? Juno spesifik dari hasil penggeledahan tentu masih kita tunggu pernyataan resminya dari KPK. Tapi yang jelas dari proses penggeledahan kemarin di salah satu rumah dinas Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Pada Jumat 6 September lalu, penyidik KPK ini berhasil menyita sejumlah barang sitaan, mulai dari barang elektronik yang tidak disebutkan jenisnya dan kemudian juga uang tunai yang sampai dengan saat ini masih dihitung nominalnya oleh KPK. Tentu barang-barang sitaan itu nantinya akan diperiksa dan juga dipelajari untuk mengetahui sejauh mana kemudian keterlibatan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dalam kasus ini. Seperti yang Anda sebutkan tadi Juno bahwa sebelumnya ini KPK juga sudah memeriksa Abdul Halim Iskandar dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk kasus yang sama dugaan suap alokasi dana hibah Pemprov Jawa Timur pada 22 Agustus yang lalu. Dan kalau kita ingat pada saat pemeriksaan kepada wartawan Abdul Halim mengaku bahwa ia tidak pernah menerima pokok pikiran terkait dengan dana alokasi hibah Pemprov Jawa Timur. Dan kemudian juga dia membantah kalau ikut menerima aliran dana dari dana hibah Pemprov Jawa Timur. Kalau kita juga bicara soal kasus dana hibah Pemprov Jawa Timur, kita ingat ini bermula dari proses operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2022 yang lalu. Yang kemudian juga KPK menetapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sahat Tua Siman Juntak yang saat ini juga sudah menjalani fonis pengadilan 9 tahun pidana penjara. Nah pengembangan kasus kemudian terus dilakukan dan dalam pengembangan kasus ini KPK juga pada Juli 2024 yang lalu mengeluarkan sprindik dan kemudian kembali menetapkan sejumlah orang tersangka. Disebutkan ada 21 orang tersangka jumlahnya di mana 4 orang di antaranya ini merupakan penyelenggaran negara yang berperan sebagai penerima suap. Dan 17 di antaranya ini merupakan pemberi suap yang terdiri dari swasta dan juga penyelenggaran negara. Karenanya patut kita cermati Juno nanti apakah dalam pengembangan kasus ini termasuk penggeledahan yang dilakukan oleh KPK nantinya akan ada tersangka baru atau tidak. Juno. Ya untuk saat ini apakah KPK juga sudah mulai memberikan informasi terkait dengan kemungkinan adanya tersangka baru terutama keterlibatan dari menteri desa. Ya adanya tersangka baru itu tentu peluangnya selalu ada dan terbuka lebar Juno termasuk peluang apakah menteri desa Abdul Halim Iskandar ini juga nantinya akan naik status hukumnya dari saksi menjadi tersangka. Itu juga tentu peluangnya terbuka lebar tergantung dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK. Sekali lagi utamanya terhadap barang-barang sitaan yang dilakukan pada proses penggeledahan di rumah dinas Abdul Halim Iskandar. Nah ini yang akan kita tunggu bersama nanti bagaimana kelanjutannya. Dan kita juga tentu akan mencermati nanti lebih lanjut tepatnya kapan penyidik KPK ini akan menjatuhalkan pemanggilan terhadap Abdul Halim Iskandar untuk kembali diperiksa entah itu sebagai saksi atau mungkin dalam kapasitas yang lain itu yang akan kita tunggu bersama. Yang jelas proses penyidikan sampai dengan saat ini masih berlangsung kita juga belum boleh berasumsi terlalu jauh. Tapi tentu sekali lagi peluang apakah akan ada tersangka baru dalam kasus ini itu tentu terbuka lebar. Karena seperindik 5 Juli yang lalu sudah dikeluarkan dan 21 tersangka disebutkan dalam kasus ini dan itu juga akan kita tunggu nanti. Apakah Abdul Halim Iskandar sesungguhnya sudah masuk dalam 21 nama tersangka yang dikeluarkan oleh KPK atau dalam proses penyidikan nanti terbukti kalau Abdul Halim Iskandar tidak terlibat dan kapasitasnya hanya sebagai saksi itu yang akan kita cermati dan pantau bersama tentu saja. Juno. Mari kita cermati bersama untuk mengunggapan kasus dugaan dan ahibah. Dan terima kasih Jurnalist Kompas TV, Dian Sulitonga dari Gedung KPK Jakarta.